Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak di Norma Butar-Butar menyatakan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah di tengah wabah COVID-19 dan bulan Ramadan seperti ini memungkinkan membuat produksi sampah di Kota Pontianak juga berkurang. Sejak wabah COVID-19 melanda Kota Pontianak, aktivitas warga di luar rumah semakin berkurang. Kurangnya aktivitas di luar rumah tersebut menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak di Norma Butar-Butar mungkin menjadi penyebab berkurangnya produksi polum sampah di Kota Pontianak beberapa pekan ini. Selain itu menuruti Norma, polum sampah di bulan Ramadan ini juga tak terlalu menunjukkan kenaikan yang begitu tinggi. Tak seperti tahun sebelumnya. Karena biasanya setiap Ramadan selalu ada lonjakan peningkatan polum sampah. Sekarang, tapi setelah adanya COVID-19 ini kita memang ada hari-hari tertentu yang pengurangan. Bisa sampai berkurang itu ada kemarin sampai 295 tahun yang ada sampai di sana. Ada yang sampai 318. Jadi yang jelas memang berkurang. Terus yang kerja dari rumah, sekolah di rumah, yang mungkin konsumsinya akan... Maulid Pond TV memberitakan. Bagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi manusia yang bertakwa. Allah sudah memerintahkan pada kita, pada orang-orang sebelum kita untuk berpuasa agar kita bertakwa. Di tengah-tengah puasa 1041 di dunia ini terjadi pandemi COVID-19 yang sangat membahayakan bagi kita. Mari kita berdoa agar pandemi ini tetap selesai dan tetap menjalankan ibadah puasa bagi yang mampu menjalankannya. Saya, Bindu Provinsi Kalimatan Barat beserta seluruh jajaran mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1441 di dunia. Semoga sehat selalu dan menjadi puasa yang terbaik selama hidup kita. Terima kasih.